Mengapa Tuhan Yesus harus dibaptis jika ia tidak berdosa sama sekali? Selamat hari pembaptisan Tuhan semuanya. Dan inilah ikon pembaptisan Tuhan, yang disebut Theofani atau Bohoyavlenia, artinya penampakan Allah. Pesta Theofani dirayakan dengan sangat meriah oleh gereja. Jika Natal bersuasana mengharukan, Theofani bersuasana agung dan penuh harapan bagaikan lagu Shedrick. Di ikon ini, kita diajarkan tujuh hal oleh gereja. Dua belas hari sebelumnya, kita melihat Kristus yang dibedung dalam kain kafan. Kini, kita melihat dia tampil sebagai sang sabda yang sepenuhnya telah menjadi daging. Tubuh manusia yang dinyajiskan Adam dan Hawa, yang senantiasa disangkut pautkan dengan dosa, kini dipulihkan oleh Kristus kesempurnaan dan kemuliaannya. Kristus hendak menjubahi kembali manusia dengan pakaian awalnya, tubuh. Paus Benedictus mengatakan, gesturnya di ikon ini siap merangkul kematian. Theofani adalah pernyataan ala keritunggal. Ada Kristus yang dibaptis, ada roh kudus yang turun dalam rupa burung darah, ada suara sang bapak yang terdengar, langit dibukakan bagi kita untuk pertama kalinya, semenjak ditutup oleh kejatuhan Adam. Tubuh Kristus hampir sebesar sungai Yordan, sehingga seolah-olah, dialah yang membelah kedua bukit batu, antara perjanjian lama dan baru antara dunia dan surga, yang dihela oleh Yohanes dan dijebantani oleh Kristus. Yohanes sendiri dalam kerendahan hatinya membungkuk dalam kepada Kristus, begitu pula para malaikat yang datang melayaninya. Tangan berselubung kain ditadahkan menyambut penampakan yang maha tinggi. Di bawah Kristus ada Dewa Laut dan Dewa Sungai Yordan, menyatakan nubuatan Masmur 114 ayat 3. Laut melihatnya lalu melarikan diri, Yordan berbalik ke hulu. Perspektif ikonografi menempatkan Kristus di dalam air, namun sekaligus di luar air, sepenuhnya terparing, namun sepenuhnya berdiri. Ia tidak dibaptis di dalam air, melainkan santero dunia yang dibaptis di dalam dia. Dengan dibaptis, air tidak membersihkan Kristus, tetapi Kristuslah yang menyucikan elemen air, dan mengunduskan hakikat air, unsur air yang bagi orang Yahudi merupakan simbol kegelapan, kini menerima Kristus sang perang dunia. Akhirnya, Madak Teofani mendidik kita. Pada penampakanmu dalam daging, bumi disucikan, air diberkaki, langi diterangi, pun dari penindasan musuh, insan dimerdekakan. Kristus kresepsia ku Yordan. Ada apa, hai laut, sehingga engkau lari? Ada apa, hai orang, sehingga engkau terhulu? Terima kasih telah menonton!